Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Watchouts Book Club bersama saya, Ete. Halo, alasai. Selamat datang kembali di kanal Watchouts Book Club bersama saya, Ete. Hari ini adalah hari ke-20 tantangan membaca nyaring tahun 2023. Heute is the 2016 tag for the fall is the challenge, 20, try and 20. Hari ini kita punya tamu istimewa yang akan membacakan sebuah buku tentang kuliner. Heute werden wir eine besondere Gast haben, die ein Buch über Essen vorlesen wird. Nama pembaca kita hari ini adalah Kak Gries. Unsere vorleserin heute ist Gries. Kali ini Kak Gries akan membacakan sebuah buku berjudul Kue Keranjang Meilan. Kak Gries wird uns ein Buch verlesen und das Buch heißt Kue Keranjang Meilan. Buku ini ditulis oleh Dwi Oktarina dan diilustrasi oleh Zunda. Das Buch wurde von Dwi Oktarina geschrieben und von Zunda illustriert. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Das Buch wurde von der Bildungsministerium Indonesiens erauskeperah. Yuk langsung kita dengarkan Kak Gries membaca bukunya. Las uns direkt gemeinsam Kak Gries zuhoren. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan nama kakak Gries. Kakak tinggal di Frankfurt. Hari ini kita akan membaca sebuah cerita berjudul Kue Keranjang Meilan. Yuk kita sama-sama baca. Amah, kapan teman-temanku datang ya? Meilan mulai tak sabar. Sudah satu jam ia menunggu Cika dan Banu. Hari ini adalah hari ke-20 setelah perayaan Imlek. Di bangka, tahun baru Imlek dikenal dengan Hari Kongian. Meilan menunggu Cika dan Banu. Mereka berjanji akan datang hari ini. Tok, tok, tok. Meilan berlari menyambut Cika dan Banu. Lihat, Amah membeli sebuah buku untukku. Meilan berkata dengan gembira. Asik, kita akan baca buku baru. Sahut Cika. Tak lama, Amah datang membawa sebuah bungkusan. Meilan, tolong atarkan kue keranjang untuk Akung Asan. Meilan dan Cika mengangguk-nganggukkan kepala. Jangan ke rumah Akung Asan. Nanti kamu bisa dimarahi, kata Banu. Kenapa kamu takut? Tanya Meilan. Memangnya kenapa dengan Akung Asan? Cika bertanya. Banyak orang bilang, Akung Asan galak. Aku tidak mau ke rumahnya, kata Banu. Ayolah, Cika menarik tangan Banu. Meilan berkata, Kalau tidak mau ikut, Kamu harus menunggu di rumah Dan bermain sendirian. Kami akan berangkat ke rumah Akung Asan. Banu tidak ingin ditinggal sendiri. Akhirnya, ia setuju untuk pergi. Meilan berjalan paling depan Melewati jalan setapak. Tiba-tiba, hujan turun. Ayo lari, kata Meilan. Mereka tiba di rumah Akung Asan. Banu saja yang ketuk pintunya, kata Cika. Banu menggeleng. Tidak mau ah, Meilan saja. Meilan akhirnya mengalah. Selamat sore, Akung. Sapa Meilan dan Cika dengan sangat ceria. Di belakang mereka, Di belakang mereka, Banu tampak malu-malu dan menundukkan kepala. Akung, ini ada kue keranjang dari Ama. Terima kasih. Terima kasih, Meilan. Ayo masuk supaya kalian tidak kedinginan. Sahut Akung Asan. Meilan bersama Cika dan Banu masuk ke ruang tamu. Meilan berseru. Akung Asan punya banyak buku. Akung Asan membawa sepiring kue keranjang. Apakah kalian tahu legenda tentang kue ini? Tanya Akung Asan. Ketiga anak itu serempak menggelengkan kepala. Dahulu kala, Dewa air dan Dewa api bertengkar hebat. Pertengkaran itu membuat langit menjadi bocor. Hujan pun turun dengan lebatnya. Pada hari itu, Tidak ada seorang pun yang keluar rumah. Untuk membuat langit tidak bocor, Orang-orang membuat kue keranjang Dan memakannya bersama-sama. Dalam tradisi orang Hakka di Bangka, Hari ini disebut Pu Thien Con Atau Hari Tambah Langit Kata Akung Asan. Meilan bertanya kepada Cika, Siapa yang tadi tidak mau berangkat ke rumah Akung Asan ya? Banu tampak malu. Maafkan Banu ya Akung. Banu pikir Akung galak Dan suka marah-marah. Tidak apa-apa. Akung senang karena kalian sudah mau datang ke sini. Kata Akung Asan. Ayo kita makan kue keranjang ini. Akung Asan berkata dengan gembira. Meilan baru tahu, Ternyata Akung Asan gemar bercerita. Bagaimana Akung bisa tahu legenda kue keranjang? Meilan bertanya. Dulu orang tua Akung yang menceritakannya. Akung juga banyak membaca buku. Kalian bisa meminjam buku Akung kalau mau. Akung Asan berkata sambil tersenyum. Hujan di luar reda. Meilan mengajak Cika dan Banu pamit karena sudah terlalu lama berkunjung. Sering-sering berkunjung ke sini. Tidak usah takut. Kata Akung Asan. Meilan menganggu. Begitu juga Cika dan Banu. Adik-adik, sekian cerita dengan judul Kue Keranjang Meilan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wah, menarik sekali ya. Cerita tentang kuliner pada buku yang baru saja dibacakan oleh Kak Gries. Daswadwase interesant kesihita uba Esen, oder? Hmm, saya jadi lapar. Ich bekam mahunga von Lesen und zuhuren. Terima kasih ya Kak Gries sudah membacakan buku untuk kita semua. Vielen Dank Kak Gries. Das ist es bufuh uns alle von Gleisenhast. Semoga kalian juga suka buku ini. Dan sampai jumpa pada buku berikutnya ya. Ich hoffe, ihr habt auch dieses Buch genossen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sampai jumpa. Dadah.